Intro Heeeh, coba kalian denger deh Itu suara apa ya? Kalau bener tukang es, kebetulan banget nih Pas panas-panas ada tukang es Tapi, ini kan di dalam laut Masa ada tukang es di dalam laut? Ah, kita langsung selidiki dia aja deh Eh, selidiki Hehehehe Eeeh, ternyata bunyinya dari sini Nah, nah, kan Ini lebihan yang lagi Paman kok lari-lari dalam air sih Ada apa ini? Om editor Coba dong, Otan mau lihat dari awal Wih, kapalnya penuh banget Rupanya awal mula kegiatannya tuh dari kapal ini tuh Memang di Kepulauan Seribu selalu saja ada kegiatan menarik yang dilakukan para nelayannya Wah, sepertinya semua sudah siap nih Hati-hati paman Nanti Otan akan segera menyusul kok Paman-paman ini menggunakan kompresor Karena mereka akan menyelam di perairan yang cukup dalam, teman Kegiatan pertama adalah menurunkan jaring terlebih dahulu untuk jerat si ikan Oh iya, kegiatan ini namanya jaring murami Untuk melakukan murami diperlukan dua kapal Kapal besar dan kecil Kapal kecil untuk menjaga jaring Dan yang besar adalah kapal utama untuk menjaga kompresor penyelam dan tempat menaruh ikan Jaring biasanya terbentang antara kedalaman 5 sampai 25 meter Ya, bentang jaring dah selesai Sekarang tinggal bagian yang paling uniknya Menggiring ikan Coba perhatikan, teman Paman ini berlari di dalam air Sambil membenturkan ring besi untuk mengeluarkan bunyi-bunyian Dan mereka juga membawa tali berumbai putih ke dalam air Ah, Otan ngerti sekarang Paman-paman ini sengaja berjalan sambil membuat suara nyaring begitu Supaya ikan-ikan di sekitarnya menjadi terganggu Selain itu, rumbai-rumbai ini juga membuatkan ikan jadi terkecoh loh Dan menyangkannya sebagai musuh yang mau menyerang Weh, pinter banget ya yang menciptakan cara murami ini Lihat teman, banyak juga ya ikan yang berhasil masuk ke jaring si Paman Oke Paman, kerahkan tenaga Mari kita angkat jaringnya Biasanya ikan yang terjerat jaring murami adalah jenis-jenis ikan fusilier, teman Salah satunya ya si ekor kuning ini Si ekor kuning ini adalah pemakan plankton Dan dia hidup di sekitar tubir karang, teman Jadi gak heran kan ketika jaring murami ditebar Banyak banget ekor kuning yang ikut terjerat Apalagi sobatotan ini kan hidup bergerombol alias komunal Memancing dengan jaring murami ini sukses Keren maks alias keren maksimal Loh, loh, sepertinya ini kapal yang berbeda Coba yuk kita ikutin Katanya si kapal si Paman lagi nyari ikan raksasa Wow, sepertinya Paman itu sudah strike Ayo Paman, jangan menyerah Wah, kalau lihat Paman sampai kecapean gitu Otan si yakin ini ikan jumbo Ayo Paman, cepetan tarik ikannya Otan penasaran nih, ikan apa sih yang ditangkap? Asik, ternyata benar Ikan kakap merah raksasa Ini beratnya bisa lebih dari 13 kilogram nih Wow, luar biasa Kalau udah berhasil begini Waktunya foto bersama Mantap Mancing dengan teknik unik udah Mancing ikan raksasa juga udah Otan masih mau jalan-jalan lagi ah Wah, air sedang surut nih Biasanya kalau surut begini Suka ada kegiatan yang asik di pantai Nah, apa Otan bilang kan? Itu orang-orang mau pada ngapain? Wah, ternyata mau ngerapin jaring yang sudah ditebar saat air pasang semalam Orang-orang desa molas ini memang biasa mencari ikan dengan cara seperti ini Jaring ini ditebar ketika laut pasang Sehingga ikan yang masuk ke daratan ketika laut pasang Tidak bisa keluar lagi karena terhalang jaring Dan ketika laut sudah surut Maka inilah saatnya mencari ikan Tuh, orang kampung sudah pada ramai turun ke laut Tapi-tapi, kok pada bawa parang begitu sih? Tenang teman Parangnya untuk melumpuhkan ikannya Ini karena ikan yang tertangkap kebanyakan adalah ikan baronang alias rabbitfish Yang juga terkenal akan racun di sirip punggungnya Karena itulah, memegangnya pun harus hati-hati Cara yang benar memegang ikan baronang hidup ketika terkena pancing Adalah ditelusuri dari arah kepala pelan-pelan Agar ketika dipegang durinya tertidur Atau bisa juga menggunakan alas tangan Atau ya dilumpuhkan seperti sekarang ini Ikan baronang digemari karena rasanya yang cukup gurih dan nikmat Ayo bu, pak! Tangkap yang banyak! Wah, seru sekali penangkapannya Terima kasih telah menonton!